Sebanyak 2.418 warga binaan di seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Provinsi Jambi mendapatkan remisi khusus Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Kepala Kanwil Kemenkumham Perwakilan Jambi Bambang Palasara mengatakan 2.418 orang napi yang mendapat remisi tersebut diantaranya mendapat remisi khusus pertama yakni pengurangan masa tahanan sebanyak 2.390 orang dan 28 orang mendapat remisi khusus kedua yakni langsung bebas. 2.418 napi yang mendapat remisi diantaranya 7.007 napi kasus narkoba, 15 napi yang tersandung kasus korupsi, 8 orang terpidana ilegologi. Lebih lanjut, Bambang mengatakan 28 narapidana yang meraih remisi langsung bebas akan dibebaskan usai pelaksanaan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah, Minggu 25 Juni mendatang. Ramadan dengan kaitannya dengan Raya Idul Fitri. Jumlah keseluruhan yang dapat remisi itu ada, ini nanti saya kasih ya, 2.418. 2.418 ini dibagi dua. Satu yang RK1, RK1 maksudnya remisi khusus satu tidak langsung bebas, yaitu 2.390. Ini dari 10 OPT Pemasyarakatan Baik Rutan maupun LAPAS. Yang langsung bebas, RK2, misi khusus dua, itu 28. Nah, diantara 28 yang langsung bebas, ini kebetulan tidak ada yang terkait dengan PP99. PP99 itu yang kaitannya dengan tipikor, teroris, dan bandar narkoba. Ini tidak ada yang langsung bebas.